Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Kita bersama Ayah Guru Timad hari ini Hari Jumat pagi Kita mau menghadiri pernikahan Salah satu anak dari sahabat saudara kita Bang Jemuh Di Kampung Jawa Galang Batang Bintang Nah, tadi ada hal menarik sebelum saya berangkat Berkisah sedikit tentang dulu Ayah nikah Bagaimana ya? Jadi Ayah ada cerita sedikit tentang Mas kawin ya? Waktu Ayah menikah itu Mas kawinnya berupa 10 tail hamas Dibayar hutang Ini menarik nih Ijab kabul Mas kawinnya 10 tail hamas Hutang Dibayar hutang Tak, tak dibayar Jadi? Hutang Hutang 10 tail hamas hutang Jadi mas kawinnya hutang 10 tail hamas Boleh Ayah jelaskan ya? Apa itu yang dimaksud dengan 10 tail hamas? Hutang Hutang Arti hamas itu adalah kesudian Kesudian ya Ya, jadi Satu kesudian Ada dua alternatif Dua keikhlasan Jadi sudi dan ikhlas itu Tidak dapat dibayar dengan apapun Jangan katakan pakai duit Dituka aja dengan Penawu ini mungkin Tidak mau Jadi kalau orang-orang bentan dulu Dan sekarang juga masih ya Masih Masih Kalau bentan Kalau memang tidak ada Peracau-peracau lain masuk Bentan tetap pakai hutang Kesudian 10 Kesudian tadi ya Ya 10 tail hamas hutang Jadi hamas itu bukan emas Hamas itu adalah Kesudian dan keikhlasan Sudinya pehap perempuan itu Dipergabungi oleh laki-laki Dan ikhlasnya laki-laki itu Menimba perempuan itu apa adanya Jadi hutang itu tidak pada satu pihak Maka jika laki itu paham Dia akan membayar hutang itu Dengan keikhlasan istrinya Di waktu malam Satu, dua, tiga Malam naik tidur Nah itu dia orang Sama-sama paham Dia orang sama saling Menghargai Dan Membayar keikhlasan dia itu Membayar kesudian dia itu Nah Jadi dengan hamas itu adalah Sudi dan ikhlas Maka Melayu ni Kadang-kadang Kalau dia bincang dalam Cerita-cerita sekarang Mas kahwin harus dia bayar Kalau kami tak boleh Karena apabila mas kahwin dia bayar itu Dia tak usah nengok orang tua dia lagi Perempuan itu tak usah nengok orang tua dia lagi Karena kita sudah bayar Kita sudah beli Orang tua dia tak bisa nuntut Kita tak bawa kemana Kita nak buat apa pun Nak buat abdi pun dia Itu hak kita Tapi kalau lagi amas Dia masih punya orang tua dia Masih punya sedara dia Karena kita tak bayar mas kahwin Tapi di sepanjang hidup kita itu ada perjanjian Yang itu nak menyisirat talik Yang itu kita pegang teguh dengan hamas tadi Nah Jadi kan ada bilangan Ya 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 Ada bilangan sepuluh tadi ya Sepuluh hamas Itu maksudnya sepuluh itu apa Sepuluh tail hamas Sepuluh tail hamas Jadi sepuluh itu apa maksudnya ya Sepuluh itu arti kecukupan Sepuluh itu tidak ada kurang Sepuluh itu kecukupan ikhlas Kecukupan sudi Nah Arti penuh Sudi itu penuh Ikhlas itu penuh Tidak ada keraguan antara pergaulan laki-laki dan perempuan Sehingga Dengan hutang tadi Kalau kita berbuat apa-apa Sihat talik itu boleh nuntut Orang tua dia boleh nuntut Sudara dia boleh nuntut Ada dalam sihat talik kan Karena belum ditepati dibayar Nah Belum dibayar Setelah itu Pada malam ketiganya kita naik Tidak itu kita Nikah lagi Dengan istri kita Tanpa ada ketahui oleh siapa Kecuali Allah dan Rasulnya yang tahu Dan juga disaksikan oleh bumi dan langit Untuk kita nikah sampai keliang lahat nanti Kita bersama dengan istri kita Itu hak kita Tapi kita tetap Menunaikan Apa ni Tanggungjawab Seperti ada yang di dalam Sihat talik Itu kata Melayu kami Nah Jadi kalau memang Dah dibayar Saya nikahkan Sipulan Ben Sipulan Dengan mas kahwinnya Sebentuk cincin Dibayar tu Murah sangat Harga anak Oh kalau pada belanja Belanja tak boleh Sampai 50 juta 100 juta Itu Itu namanya Endera Sempat orang tu boleh Kau tak boleh Nampak anak kita Kalau dia lari Atau dia buat sesuatu hal Nah Menjalankan maksiat Siapa yang rugi Memang mas kahwin tu Harus kecil Tapi tidak dengan Sebentuk cincin Harga anak Berapa cincin Sebentuk Tapi kalau Dibayar Artinya kita dah beli Tembakau ni Saya dah beli Nak saya habis Nak saya buang Nak saya apa Kan itu hak saya Orang kedai Tak boleh lagi Minta Tapi kalau ini Saya pinjam Itu saya pinjam Isteri saya Dengan orang tuanya Dengan Allah Saya pinjam Itu titipan tu Nah Boleh saya buat sebarang Boleh saya buat tak tentu Berdosa saya Tidak saya berdosa kepada dia Kerana dia isteri saya Tapi saya berdosa kepada Perjanjian saya dengan orang tua dia Perjanjian saya dengan Allah Saya berdosa Maka di situ lah Kita menjaga Kerukunan Lalu matang tu Harus ada Terlalu ranti Terlalu ansur Tapi kalau udah kita bayar Jika nak cek apa Kalau aku tembeleng Jika aku beli Nah Jadi tadi 10 kesudian tadi Keikhlasan tadi Kesudian dan keikhlasan Ini sudi digaul dan ikhlas Diapakan Dia Nah itulah sebab Akibat Sebab Terlibat Sebab terlibat dan akibat Nah Kita membuat Sebab isteri kita terlibat Akibat juga Dia yang nanggung Kerana dia terlibat Dia akal kita enak-enak Dia yang Menanggung akibatnya Kerana dia tu terlibat tadi tu Jadi teruk yang terlibat Daripada yang berbuat Sampai ibu mengandung ke dia Nah Itu ceritanya dalam Kalau dihitungkan di dalam cerita Akad nikah itu Oh ini besar Panjang lah Tak usah Kita cukup itu aja dulu Yang dapat saya terangkan Dan nanti mana yang Rasa-rasa mau Ingin Tahu lagi Ah datang ke saya Kalau saya umur lagi pandang Saya akan ceritakan Apa yang saya dapat Ada dapat sedikit Pengetahuan Tentang adat Istiadat orang nikah Tentang mas kawin tadi Ya Jadi 10 tel hamas Kesudiannya Dibayar Hutangnya ya Jadi bagaimana Suami isteri tadi Menjalankan Rumah tangga tadi Ya kan Kesudian tadi Dijalankan Di saat Ikatan pernikahan itu Sudah sah lah Menjalankan rumah tangga tadi Luar biasa ya Alhamdulillah Memang mudah ya Mas kawin itu mudah sangat Malahan Dikatakan Tak berempuk cincin itu Kan orang tak Harga Membeli cincin itu Lumayan juga kan Orang bintangnya mudah ya Ya mudah Tapi untuk menjalankannya itu Apabila kita sudah menjalankan Tanggung jawab tadi Yang penting Kalau ayah yang paling Tidak suka Aku timah nikahnya Si Polan Binti Polan Dengan mas kawinnya Seperangkap alat shorat Dibayar itu Ayah tak suka Kalau anak ayah Ayah tak mau Kenapa itu ya Nah Alat shorat itu Diungkapkan Dalam pernikahan Itu adalah Perjanjian Antara kita dengan Allah Walaupun kita Tidak berhadapan Dengan Allah Tapi setiap kita berkata Itu Atas izin Allah Setelah itu Mereka tidak berbuat Apa yang mereka Ucapkan Dan si perempuan Tidak bisa berbuat Apa yang dikerima dia Apakah itu boleh Apakah itu tidak berdosa Apakah itu tidak salah Di mata Sedangkan ini Alat ini Perangkapan ini Tadi itu Dibuat dengan Secara menyebut Dan mengakui Seperangkap alat shorat Berjanji Bahwasanya Ini alat Alat shorat ini Kononnya Sekarang ini Gurau-gurau saja Ini alat shorat Nanti jangan tak shorat Ya Memang tidak shorat Cuma untuk menaku Bahwa aku dalam Ucapan Nikahnya Aku Islam Tapi jalan-jalan Islam itu Tidak faham Sehingga Mereka itu Memperentengkan Sesuatu yang Dibuat Ini tadi Kerana agama Adat hilang Kerana adat Agama hilang Arti yang susah Itu yang kemarin kita bahas Nah Arti yang kita bahas itu Nanti kita akan Dalamkan lagi Kerana kita harus Berangkat ini Kita nak menghadiri Acara akad nikah Daripada saudara kita Semoga nanti kami Selamatlah Pulang pergi Pergi Menghadiri Dan juga balik Sampai ke Bentan Nanti kita sambung lagi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh